Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Gate News kembali hadir menyapa anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama inilah Gate News Lengkapi Mirsa saat narkoba Polres Lombok Utara berhasil menciduk seorang terduga pengedar sekaligus memakai barang haram jenis narkotika di wilayah Kabupaten Lombok Utara Terduga ditangkap pada saat melancarkan aksi di desa menggalui kecamatan pemenang Kabupaten Lombok Utara Atas laporan dan informasi dari masyarakat, Satuan Narkoba Polres Lombok Utara bergerak menyisir keberadaan Rahmadi 39 tahun warga asal ampenan Kota Mataram Yang diduga memakai dan mengedarkan barang haram jenis narkotika di wilayah Lombok Utara Tepatnya di kecamatan pemenang Tanjung, Bayan, dan Gangga Setelah lama dilakukan pemantauan, Rahmadi akhirnya diciduk pada saat akan melancarkan aksinya mengedarkan narkotika di desa menggale kecamatan pemenang pada Jumat lalu Barang haram tersebut diduga dibawa dari Kota Mataram dan akan diedarkan di beberapa kecamatan di Lombok Utara Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 poket kristal yang diduga sabu seberat 2,46 gram Uang Rp50.000, 1 buah gas, serta 1 bungkusan kosong rokok tempat menyimpan narkotika Kini pelaku berada di tahanan Polres Lombok Utara untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut Berawal dari informasi masyarakat yang mengadakan bahwa Untuk tersangka sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Lombok Utara terkecuali kecamatan Kayangan Jadi tersangkanya mensuplai melalui tarifah, kecamatan pemenang, Tanjung, Gangge, sama Bayan Nah dan ini sudah kita melakukan pendidikan kurang lebih 2 minggu Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KTV Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara bersama PDAM Lombok Utara Mengajak semua pihak untuk merawat dan melestarikan Serta menjaga keberadaan detak air dengan aksi menanam pohon yang dilakukan di daerah kecamatan Gangge Air merupakan kebutuhan vital semua makhluk hidup Keberadaannya menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia Namun ketersediaan air kini menjadi tantangan di masa depan Hal inilah yang mendorong Pemda Lombok Utara bekerjasama dengan PDAM Menggelar acara bertajuk Merawat Kembali Detak Air yang berlokasi di Desa Bentek Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Penanaman pohon ini merupakan antisipasi untuk menjaga kelestarian alam dan debit air di daerah Agar pada saat musim kemarau Kabupaten Lombok Utara tidak mengalami kekurangan air Jenis pohon yang ditanam adalah pohon yang dapat menyerap dan menyimpan banyak air Seperti gatep, beringin, ancak, dan lainnya Jenis pepohonan tersebut dalam 4 tahun sudah bisa berfungsi sebagai penopang kehidupan Dan menghasilkan air karena memiliki akar pohon yang banyak sehingga daya serapnya lebih tinggi Acara ini rencananya akan menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pada kesempatan ini pihak BDAM juga mengajak semua kalangan untuk menggalakan kepedulian terhadap air dan lingkungan hulu Sementara itu, Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menekankan Agar apa yang sudah dilakukan bukan hanya sekedar simbolis, melainkan untuk diteruskan Karena setiap hari luasan hutan Lombok Utara mulai berkurang Jika tidak diantisipasi, maka bisa jadi ke depannya Lombok Utara akan kehilangan hutan satu persatu Nah bagaimanapun, rekan-rekan sekalian kalau tidak sedang diantisipasi Dengan menanam pemerintah, maka suatu saatan tidak menjadi Kabupaten Tapi tidak kalau ini tidak kita lakukan Sehingga saya sangat berharap bahwa pada semua kita Apa yang kita lakukan pada saat ini hanya simbolisasi saja dari semangat kita Tapi itu saya berharap tidak hanya menjadi simbol Nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan di BDM dan seluruh masyarakat Lombok Utara Najmul Ahyar juga menghimbau kepada semua instansi dan masyarakat Untuk menanam pohon di lingkungan sekitarnya Untuk mengurangi dampak bencana pada saat musim penghujan tiba Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, KET TV Mirsa belasan masyarakat Desa Sokong mendatangi kantor Bupati Lombok Utara Pedatangan masyarakat ini menuntut kejelasan terkait permasalahan Pilkades Yang sudah berlangsung pada tahun 2017 yang lalu Sampai saat ini, gejolak politik pemilihan Kepala Desa Sokong belum juga tuntas Belasan masyarakat Desa Sokong mendatangi kantor Bupati Lombok Utara Menuntut jawaban pemerintah daerah terkait permasalahan Desa Sokong Yang belum memiliki Kepala Desa hingga 2018 ini Hearing tersebut diterima oleh Sekda dan dilakukan di ruang kerja Sekda KLU Serta ditemui oleh asisten, staf ahli, dan kabak hukum Pemda Lombok Utara Suasana sempat memanas saat terjadi perdebatan antara masyarakat dengan Pemda Yang belum juga memberikan jawaban dan solusi yang jelas terkait kisro tersebut Sebelumnya, pemilihan Kepala Desa sudah dilakukan dengan menghadirkan lima kandidat calon Dari kelima kandidat tersebut telah didapatkan satu calon yang menjadi pemenang dari Pilkades tersebut pada tahun 2017 lalu Akan tetapi masyarakat Desa Sokong menggugat calon Kepala Desa yang menang tersebut Karena diduga tidak memiliki syarat yang lengkap pada saat pendaptaran Masyarakat Desa Sokong meminta Pemda memberikan jawaban terkait kisro tersebut Sehingga Pemda sendiri memberikan tiga poin, yaitu penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih Yaitu atas nama Marianto, menunggu putusan salah dari pengadilan tinggi Dan tidak ada pelantikan Kepala Desa terpilih Sehingga diputuskan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa ulang Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi gejolak dan keributan di masyarakat Saya tidak ingin Sokong itu adalah 100 ribu Kemudian membuat masyarakat menjadi analisis Kita tidak ingin itu Itulah sebabnya pada pagi hari ini Sia spesial hari ini kita menyampaikan Sebagai penyambung didah masyarakat Desa Sokong Untuk menyampaikan secara pembayar terhadap pemerintah daerah Artinya pemerintah daerah berjanji akan tetap dilaksanakan Menunggu waktu keputusan pemilihan Buat surat keterangan tanpa didasari oleh prosedur-posedur yang akan dilakukan Ini yang kita tidak inginkan supaya pihak-pihak terkadang juga mengeluarkan surat keterangan itu lebih hati-hati Dasar yang ini itu juga harus dilahat Memang sudah kita apreasi beberapa langkah dari pihak Kores Tetapi dalam proses bidana ini tentu kita seperti yang kami bilang tadi itu Yang paling kami harapkan ini adalah mencari tersangka baru ini Karena kami sangat meyakini bahwa Marianto ini tidak bekerja sendiri Dalam persoalan ini Sementara pihak Kores sudah menetapkan saudara Marianto ini sebagai tersangka Selain itu juga Pemda dan pihak kepolisian didesak untuk melakukan sosialisasi Dan memberikan pemahaman ke masyarakat Serta memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat setempat Masalah desa Sokong itu Sebab persoalannya yang ada di Mila Yaitu khususnya di desa Sokong memang benar-benar kita harus Untuk mengamplikasikan dan mengimplementasikan suasana yang lebih kondusif Karena mengingat bahwa Tidak adanya pil gada serta 2018 Kita hukumnya wajib untuk bisa Memaksanakan Menciptakan situasi yang kondusif Sehingga nanti pada saat pil gada 2018 Pusat persoalan berhentai khususnya diberiakan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismo Nandar, KET TV Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Lombok Barat Pemirsa, kegagalan pemerintah Kabupaten Lombok Barat Menjalin kerjasama yang sehat dengan pihak ketiga Akhirnya berdampak pada pembangunan daerah yang berujung negatif Aset daerah bernilai ratusan juta rupiah terbengkalai tanpa hasil Akibat ditutupnya pusat perbelanjaan yang merupakan Mal satu-satunya di Kabupaten Lombok Barat Inilah bangunan Lombok City Center Atau LCC Yang dibangun pada saat Zaini Aroni Menjabat menjadi Bupati Lombok Barat Di akhir tahun 2015 silam Bangunan pusat perbelanjaan Yang merupakan mal satu-satunya Di Kabupaten Lombok Barat ini Menjadi bangunan tua tak berfungsi Setelah pihak rekanan meninggalkan Kerjasama dengan menggadaikan aset daerah Yang dipakai untuk membangun mal Di wilayah Narmada tersebut Akibatnya Pihak legislator Lombok Barat Mempertanyakan pertanggungjawaban pemerintah Terkait penyertaan aset daerah Dalam kerjasama tidak sehat Yang sudah terjadi tersebut 8 hektare tanah aset terbengkalai Karena tak mampu mendatangkan PAD Pagi Lombok Barat Polisi Demokrat itu pun mendesak pemerintah Lombok Barat Untuk memperjelas kerjasama dengan pihak ketiga Agar kerugian daerah tidak semakin membesar Akibat kerjasama yang diduga cacat Sejak pertama kali terjalin Sementara Sekda Lombok Barat Haji Muhammad Taufik Tidak menapik ketidakjelasan posisi Aset pada kerjasama dengan pihak PT IBIS Yang merupakan pihak ketiga Pembangunan gedung LCC Namun dirinya meminta PLT Direktur Tripad Untuk mencari kejelasan kerjasama Agar langkah antisipasi Segera dapat diambil Itu akan segera kita lakukan Untuk perusahaan daerah Dengan LCC Untuk meninju kembali Kerjasama Kerjasama Antara kedua perusahaan daerah Perusahaan daerah Dengan pihak LCC Karena sudah tidak ada Tidak ada penamanya Tidak berfungsi lagi Sehingga kita tidak bisa didiamkan Sampai kapan Mereka akan didiamkan Kondisi ini Kita CPMD Kini Ratusan juta bahkan triliunan rupiah Potensi pendapatan daerah Tergerus oleh kerjasama pembangunan Yang tidak terencana Dengan baik tersebut Masyarakat Lombok Barat berharap Pihak terkait dapat Segera memperjelas Status aset dan kerjasama Yang telah terlanjur Di tanda tangani tersebut Dan harus ada pihak Yang bertanggung jawab Atas tidak berfungsinya Aset daerah Yang bernilai Miliaran rupiah Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono CAT TV Pemirsa Anda pecinta air terjun Maka jangan lewatkan Untuk mengunjungi Destinasi yang satu ini Air terjun Sendanggir Salah satu perwisata Yang mendunia Dan menjadi andalan daerah Yang tiap hari Tidak pernah sepi Akan kunjungan wisatawan Baik lokal Maupun asik Air terjun Sendanggile ini Terletak di desa Senaru Kejamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Obyek wisata ini Masih berada Dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dan merupakan Pintu masuk Pendakian Menuju Gunung Rinjani Jadi Tidak heran Air di Sendanggile ini Terasa sangat sejuk Dan alami Karena berasa langsung Dari mata air Gunung Rinjani Air terjun Senaru ini Oleh penduduk setempat Juga sering disebut Sebagai batu kok Atau Batu kerbau Konon Menurut cerita rakyat setempat Sendanggile adalah Tempat beda dari Mandi Ketika turun ke bumi Ada juga yang berpendapat Bahwa Nama ini berasal dari Seorang yang menemukan Air terjun ini Secara tidak langsung Saat memburu singa Yang masuk ke hutan Setelah mengacaukan Sebuah kampung Penduduk kampung setempat Menyebutnya Singa Gila Atau dengan sebutan Atau dengan sebutan Sendanggile Namun Lambat laun Pelafalan tersebut Menjadi Sendanggile Para penduduk percaya Bahwa mandi Ataupun membasuh muka Di air terjun Sendanggile ini Akan membuat Seorang menjadi Lebih muda Satu tahun Daripada usia Sebenarnya Air terjun yang berketinggian 600 meter Di atas permukaan laut Dan memiliki Ketinggian kurang lebih 31 meter Dari dasar sungai ini Memiliki Dua tingkatan Tingkat pertama Muncul di atas tebing Dan jatuh Ke dasar kolam Di bawahnya Sedangkan Tingkat kedua Air meluncur Langsung menuju sungai Yang mengalir Tepat di bawahnya Untuk menuju Ke tempat ini Anda harus menempuh Jarak 70 kilometer Dari kota Mataram Dengan waktu Perjalanan Sekitar 2 hingga 3 jam Dengan menggunakan Kendaraan roda 4 Serta Harus melewati 200 anak tangga Yang mencapai Ketinggian 40 meter Kemudian Melalui jembatan Berlubang Dan sebuah lembah Yang membutuhkan Waktu perjalanan Sekitar 15 menit Tapi untuk Anda Yang suka tantangan Anda bisa mencoba Melewati jalur Alternatif lainnya Yaitu dengan cara Menyelusuri Pinggir lembah Yang agak curam Dan mengikuti Saluran irigasi Serta menyeberangi Jembatan yang terbuat Dari rotan Untuk Anda Yang ingin bermalam pun Di lokasi Wisata ini Telah tersedia Penginapan-penginapan Sederhana Dan pelayanan Jasa pendakian Yang cukup memadai Sekarang ini Senaru sudah Mulai Grade-nya naik Senaru sudah mulai Grade-nya naik Terkait masalah Dari Destinasi wisata Kita Pemerintah desa Berusaha Untuk Mempromosikan Untuk mempromosikan Untuk memaksamakan Pendukung Perwisata Bagaimana Anda tertarik Cukup dengan Membayar tiket Masuk 5.000 rupiah Saja Anda sudah bisa Memasuki Dan menikmati Sejuknya Air terjun Sendanggila ini Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismunandar KetTV Dan mirta informasi tersebut Sekaligus menutup Jumpa kita di Gate News hari ini Kebarui terus Informasi terlengkap Anda Hanya di Gate News Dan jangan lupa Kunjungi channel Sriming kami Di www.gatemedia.co.id Serta Pinpad Gate Media Channel Di sosial media Facebook dan Youtube Pokil tim yang bertugas Saya Fahit Untuk diri Terima kasih atas Perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih atas Terima kasih atas